Baranaga jilid 4. Diam-diam siang cin menyelingap keluar, panjang lorong kira-kira ada dua tombak, di ujung lorong sana ada undakan batu yang menjurus ke atas, di atas undakan tertutup oleh papan besi yang tebal. Dua orang yang juga mengenakan jubah panjang ketatengah berjongkok di bawah tembok, di atas meja ada sepoci arak dan beberapa piring makanan, muka kedua orang tampak merah, agaknya sudah banyak minum arak. Begitu keluar siang cin langsung berludah ke arah kedua orang sambil menggirutu, anak kunyuk, aku sedang membungkam mulut bocah keparat itu, untuk apa kau mengoceh kalang kabut? Bedebah, kata-kata yang dingin ini terasa menusuk pendengaran kedua orang yang setengah mabuk itu, keduanya melenggong dan cepat menoleh, mereka terbeliak seperti melihat setan, saking kaget dan takut mereka melonjak hingga meja di depan mereka keterjang jungkir balik. Siang cin mendengu sekali, sebat sekali ia bergerak maju, rantai di tangannya terayun menyapu roboh salah seorang, kepalanya pecah membentur tembok. Seorang lagi belum sempat meraih senjata yang tergantung di atas tembok, waktu bayangan rantai berkelebat, tangan kanannya yang terjulur itu tahu-tahu terpukul hancur, orang itu menjerit dan roboh. Kaki siang cin menginjak dada orang, wajahnya yang membiru berlepotan darah kelihatan seram menakutkan laksana demit, dengan tejam di atas tetap orang di bawah kakinya, tanyanya, tempat apa ini? Saking kesakitan orang itu sudah lemas lunglai, badan gemetar, biji matanya terbalik, mulut pun mengeluarkan buih dan megap-megap. Siang cin, perkeras injakannya, tanyanya pula lebih kering, tempat apa ini? Orang itu menarik napas, sesaat kemudian baru mampu bersuara dengan meringis kesakitan, ampun hohan, titik ini, titik ini, kamar tahanan bawah tanah dari pekarangan pertama Ceng Siong San Ceng yang terletak di bawah umpang teratai, titik siang cin menengus. Tanyanya pula, jadi ada air di sebelah atas orang itu bernapas dengan payah, sahutnya meringis, ya, ya, ada air titik mengerut alis, siang cin bertanya pula, kira bagaimana untuk keluar orang itu ragu, segera siang cin perkeras injakannya, terpaksa orang itu berteriak, baiklah kuterangkan titik di sebelah kanan papan besi ada sebuah tombol, asal kau tekan tombol itu. Dari lekukan undakan di atas akan menyeplak keluar sebuah pipa besi besar yang tepat menutupi lubang undakan, memasuki pipa besi itu, pucuk pipa menembus pada sebuah batu gunungan yang menongol di permukaan air, setiba di atas gunungan dapat kau bebas keluar titik. Siang cin tertawa, tanyanya, berapa kali menekan tombol itu laki-laki itu ragu-ragu pula, segera siang cin mendesak lebih ketus, tekan berapa kali orang itu akhirnya mengaku, tujuh kali siang cin mengangguk. Jengeknya kalau salah, aku akan kembali mencabut nyawamu lebih dulu, sekali melejip dia sudah melayang ke undakan sana, di sebelah kanan tutup besi memang terdapat sebuah tombol sebesar ibu jari, pelan-pelan dia lalu menekan sambil menghitung sebanyak tujuh kali. Suara gemerata bunyi pegas bekerja di dalam dinding, lekas sekali papan besi yang tertutup rapat itu mulai bergerak ke samping, di luar ternyata memang terpasang sebuah pipa besi yang panjang, ujung pipa sebelah sana lapat-lapat kelihatan ada lubang keluar yang gelap. Siang cin berpaling serta bersenyum ke arah laki-laki yang rebah melongo itu, katanya, terima kasih saudara. Mendadak laki-laki itu melompat berdiri dan berteriak, tolong titik. Namun sebat sekali siang cin sudah mengayun rantai besi dan tepat masuk ke mulut orang yang tengah terpentang itu, kontan orang itu mencelat menumbuk dinding. Siang cin menghela nafas lega. Pelan-pelan dia mulai merambat ke atas pipa besi, dalam pipa terdapat injakan untuk naik ke atas, mendadak muncul seraut wajah bengis di ujung pipa sebelah atas, terdengar suara serakasar bertanya, Lijit, ada urusan apa pula kau naik kemari? Sebelum tiba saatnya belum boleh giliran jaga kau keparat ini memang banyak tingkah, sejak tadi sudah tiga kali naik turun titik. Siang cin terus manjat tanpa bersuara, sementara wajah bengis itu tetap mengawasinya, tiba-tiba ia menjadi siaga, serunya, eh. Lijit, sejak kapan kau ganti pakaian, kenapa kau mengenakan baju kuning masih beberapa kaki akan tiba di ujung pipa siang cin mendungak serta menjawab tawar, Pakaian yang dipakai naga kuning memangnya sejak kapan tidak berwarna kuning wajah bengis itu seperti mendadak kena tamparan, sekilas tampak matanya melotot, mukanya menegang, ia berdiri terpaku di tempatnya, siang cin unjuk senyum lucu kepadanya, belum lagi orang sempat melakukan sesuatu, rantai sudah melayang ke atas, Sekali tanri leher orang yang tergubat rantai itu terus ditariknya hingga jatuh lurus ke bawah. Tanpa pedulikan korbannya, dengan enteng siang cin lompat ke atas, di atas ternyata betul ada sebuah lorong gua gunungan yang berliku, Dari celah gunungan dapatlah siang cin menghirup hawa segar, merasakan lembusan angin sepoi-sepoi, Malah dia pun dapat menikmati alunan lembut permukaan air empang, memang kamar tahanan itu tepat berada di bawah empang ini. Menyusuri lorong gua yang berliku, dengan hati-hati siang cin beranjak keluar, kira-kira puluhan langkah, Dilihatnya dua laki-laki tengah berjongkok di sebuah batu besar, entah soal apa yang mereka bicarakan dengan bisik-bisik, Golok terselip di pinggang mereka. Pelan-pelan siang cin mendekati, katanya dengan tenang, Eh, kalian kok enak saja, masih ada berapa pos penjagaan di depan sana kedua orang berpaling sembari memaki, Sialan, pura-pura bodoh, di lorong ini ada lima pos penjagaan, apa matamu sekarang sudah lamur? Pakai tanya segala sementara itu siang cin sudah lebih dekat, tanyanya pula, apakah Wan Chu, kepala kampung, Ada salah seorang yang berkepala botak menyeringai, sahutnya, mungkin sedang bergumung dengan gundiknya di ranjang, Wah, bila kulihat-kulihat perempuan yang mulus itu, sungguh membuat Miller melulu titik masaya, tanya siang cin. Kedua orang itu tertawa lebar, kata yang lain memangnya kenapa? Bederbah, siapa kau, suaramu kok mirip ayam kebiri titik. Aku inilah siang cin, ujar siang cin, berbareng rantai di tangannya terayun gemerincing, Tahu-tahu kedua orang terpental roboh dengan kepala pecah berhamburan. Dengan kalem siang cin melangkah keluar seperti tidak terjadi apa-apa, Sisa empat pos penjagaan dengan mudahnya dia bereskan, akhirnya dia tiba di mulut lorong gunungan, Di situ ada delapan penjaga, setiap orang bersenjata golok besar. Sekilas siang cin berpikir, lalu melangkah keluar, masih ada beberapa langkah jauhnya, Salah seorang tiba-tiba menoleh, dengan bengis menghardik, siapa? Pohon besi berbunga siang cin tahu orang menyerukan kata rahasia, Maka dia pun menanggapi dendan suara yang dibikin serak, Betul, akhirnya pohon besi juga berbunga, laki-laki itu melengat, Segera ia pun meraung keras, metus yang cin menubruk maju, Rantainya melingkar, sekaligus enam golok lawan kena disapunya mencelat ke udara, Berbareng telapak tangan kirinya juga menyapu miring, Lima laki-laki yang kehilangan senjatanya kena ditabasnya roboh. Sudah tentu tiga orang yang masih hidup menjadi ketakutan, Tanpa berjanji serentak mereka menjerit. Terus angkat langkah seribu. Bagai setan siang cin mengejar, Rantainya hanya terayun setengah lingkaran, Maka terdengarlah suara prak, 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 Batok kepala ketiga orang sama terhantam hancur, Mayat tanpa kepala itu masih terus berlari beberapa langkah lagi ke depan, Baru roboh tersungkur. Kini siang cin berada di sebuah pekarangan yang luas dan sepi, Empang dan gunungan yang dibangun di sini ternyata hampir menelan separoh dari seluruh luas taman ini. Di depan sana ada sebuah pintu bentuk bulan, Pagar tembok mengalingi pekarangan sebelah sana, Di balik dinding tinggi itu kiranya merupakan bangunan berleteng yang berukir dan mentereng, Mungkin disanalah perumahan pertama dari Cheng Song San Cheng. Dengan langkah lebar siang cin langsung mendekati rumah yang terdekat, Rumah ini masih memperlihatkan cahaya lampu di salah satu kamarnya. Di luar rumah ada tanaman bunga berpagar bambu. Suasana di sini amat nyaman dan serba bersih, Siang cin berputar ke samping rumah, Di sini ada sebuah jendela panjang, Kain tirai yang menjuntai melambai tertiup angin, Dari luar terlihat kelamburan yang tertutup rapat. Tanpa pikir siang cin terus melompat masuk mendekati jendela, Dia coba menarik daun jendela, Ternyata dengan mudah lantas terbuka, Kiranya penghuni di dalam lupa menguncinya. Siang cin menyelingap masuk, Tapi begitu dia berdiri tegak seketika dia tertegun, Kiranya inilah kamar tidur seorang perempuan, Di dekat jendela ada meja rias berkaca tembaga yang digosok bersih mengkilap, Kain selaman yang setengah jadi terletak di pinggir meja, Di sana ada meja tulis serba lengkap, Di tengah meja ada pot bunga lagi, Semuanya jelas merupakan kesukaan kaum wanita, Kelambu yang berwarna jambon menjuntai turun tertutup rapat, Di depan ranjang tampak sepasang sepatu selam. Hidung siang cin juga mencium hau harum, Tapi siang cin tidak sempat perhatikan semua ini, Sekian saat dia berdiri melenggong, Akhirnya dia geleng-geleng kepala, Tanpa bersuara dia menyurut mundur. Tapi baru beberapa langkah, Dari dalam kelambu mendadak didengarnya suara nyaring berwibawa membentak, Berhenti, Sebutkan namamu siang cin melenggong, Sahutnya setengah membalik badan, Kenapa suara perempuan dalam kelambu agaknya amat marah, Tapi juga merasa malu-malu, Kau bajingan ini, Tengah malam berani kelayapan memasuki kamar perempuan, Sungguh kurang ajar dan tidak tahu malu, Meski kau tidak sebutkan namamu, Besok juga akan kulaporkan kepada engkau, Kau takkan terhindar dari genjaran yang setimpal, Siang cin tertawa, Katanya, Dalam hal apa aku kurang ajar? Aku toh hanya kesasar memasuki kamar ini, Bukankah kau lihat aku hendak keluar agaknya perempuan itu mendongkol, Serunya, Kalau aku tidak terjaga masa kau mau keluar besar nyalimu, Berani kau membantah titik. Siang cin melirik ke arah ranjang, Katanya, Siapa kau? Kenapa aku tidak boleh membantah? Perempuan itu mengejek, Katanya, Malam kau keluyuran di kamar tidurku, Ini sudah merupakan penghinaan terhadapku, Tapi kau malah berlagak dungu, Lekas sebutkan namamu, Sekarang juga akan kulaporkan kepada engkau ku titik. Berpikir sejenak, Siang cin bertanya, Siapa engkau mu? Bayangan orang dalam kelamu tampak bergerak, Teriaknya melengking, Jangan pura-pura bodoh, Engkau ku adalah kepala perumahan di sini, Sekui, Siang cin menyedi geram, Segera dia menghampiri ranjang dengan langkah lebar, Rantai tergenggam kencang. Agaknya perempuan dalam ranjang juga melihat kelakuannya dengan suara melengking, Dia berteriak gugup, Kau titik berhenti titik apa yang hendak kau lakukan tiba di depan ranjaat, Sebelah tangan siang cin menyikap ke lambu, Terlihat, Seraut wajah bundar telurnan jelita, Meski wajahnya kini penuh diliputi rasa takut dan kaget, Tapi tetap menggiurkan. Dengar rasa malu dia mengkeret ke dalam ranjang, Kemul ditariknya untuk menutup poh dada, Begitu wajah siang cin yang berlepotan darah dan melepuh membiru itu muncul, Seketika dia bergidik seram ketakutan. Perempuan ini masih muda, Gadis berusia likuran, Gerakannya tampak gugup berusaha menutupi dengan kemulnya, Dengan suara seram gemetar dia berteriak, Kau titik keluar kau kau titik apa yang hendak kau lakukan siang cin, Menatapnya dengan sorot metel, Tajam, Ucapnya kalem, Tadi kau bilang bahwa si ekwi adalah engkohmu setelah gemetar sejenak gadis di atas ranjang baru berani menjawab, Betul, Lekas kau enyah, Dia pasti takkan memberi ampun padamu bila titik siang cin manggut-manggut, Katanya pelan, Sudah tentu, Seperti juga aku tidak akan mengampuni dia, Agaknya si gadis melenggong mendengar ucapan siang cin yang kaku dingin dan mengancam ini, Dia merasa apa yang dikatakan orang ini pasti bukan omong kosong belaka, Tapi siapakah orang ini? Setelah tenangkan diri dia bertanya, Kau, Siapa kau dengan tertawa-tawar siang cin menjawab, Siang cin, Mendadak berubah rona muka si gadis, Mukanya sepucat kertas, Desisnya seperti orang berbisik, Siang titik, Siang cin, Siang cin mengangguk, Ya, Aku ini siang cin, Bergetar badan si gadis katanya tergagap, Kau titik bukankah kau, Kau dikurung di Lyong Ongelow, Dwi Raja Naga titik di bawah umpang itu dengan tenang siang cin memandangnya, Katanya, Pernah terjadi demikian, Tapi aku tak suka berdiam lama di sana, Dengan sorot mech menampilkan rasa takut dan ngeri, Si gadis berkata pula, Kau titik bagaimana kau titik bisa keluar siang cin tertawa, Tertawa yang membuat mukanya kelihatan lebih seram dan lucu, Muka yang penuh bekas luka itu menjadi sedemikian jelek dan menjijikan, Sekaligus menampilkan rasa dendam yang tak terlampias, Aku ingin keluar, Maka aku lantas keluar, Kau pasti merasakan, Keadaanku seperti ini teramat jelek bukan? Semua ini berkat hadiah dan karya engkohmu, Si gadis melenggong sejenak, Tanyanya lebih takut, Jadi kau hendak menuntut balas padanya siang cin menjengek, Sudah tentu, Demikian pula setiap penghuni yang ada di perumahan ini, Malah seluruh orang dalam perkampungan pula, Di antaranya sudah tentu termasuk kau, Semuanya akan menerima ganjaran yang setimpal, Semakin keras gemetar si gadis, Katanya ketakutan, Tuntutanmu takkan berhasil ceng song san ceng tidak boleh dibuat permainan titik, Tiba-tiba siang cin tertawa dingin, Katanya, Memangnya pendekar naga kuning siang cin juga boleh dibuat mainan merandek, Sebentar lalu ia menambahkan, Sekarang kau lah yang menjadi korbanku yang pertama, Takut luar biasa, Sedapat mungkin si gadis mengkeret lebih dalam ke belakang ranjang, Tapi dia sudah mepet dinding, Jelas tak bisa menyingkir lagi dengan menggigil dia berkata penuh iba, Tidak, Yang jangan siang cin jangan, Jerit si gadis yang penuh diliputi rasa takut ini, Terasa seperti tangan yang menggapai dan akhirnya menyentuh sanubari siang cin, Terasa mengharukan dan harus dikasihani, Mirip anak domba yang mengembik di ambang pejagalan, Memangnya gadis selemah ini, Hakikatnya dia tiada kekuatan untuk meronta dan melawan, Dimbang siang cin, Ia menatapnya lekat-lekat tanpa bersuara, Akhirnya dia bertanya, Siapa namamu tetap menggigil, Si gadis menjawab dengan penuh iba, Sek titik, Sek pin, Siang cin mengerut kening, Katanya, Sek pui sudah setengah abad, Dari mana dia memperoleh adik perempuan semudah kau? Si gadis sepin termenung sejenak, Katanya kemudian, Kami titik kami saudara satu ayah lain ibu, Siang cin mengangguk, Katanya, Baik, Sementara ku tinggalkan kau, Tapi ini tidak berarti aku akan memberi ampun padamu, Bila hatiku berubah kejam kau akan tetap ku ganyang juga, Pelan-pelan dia lepaskan kelamu serta mundur, Baru saja dia membalik, Tiba-tiba ia menyingkap kelamu lagi, Ia mengawasi sepin yang masih ketakutan itu, Katanya dingin, Ingin ku tanya, Di mana engkohmu mengurung dua laki-laki dan dua perempuan yang ditangkapnya? Apakah mereka juga disiksa dan disakiti aku? Aku tidak tahu titik, Jawab sepin takut, Mendelik matu siang cin, Katanya, Kalau kau tahu di mana aku dikurung, Mustahil kau tidak tahu di mana mereka disekap, Kalau kau tidak mau menerangkan, Bisa jadi akan kugunakan kekerasan terhadapmu titik, Sepin tampak mewek, Akhirnya air mata pun bercucuran, Katanya, Siang cin yang terkenal gagah perkasa ternyata juga menyakiti anak perempuan, Kalau ku terangkan titik engkoh ku tidak akan memberi ampun siang cin melenggong, Dengan tajam di atas tatap wajah sepin yang berlinang air mata, Tanpa sadar dia menghela nafas, Katanya, Baiklah, Anggap saja kau memang tidak tahu, Lalu dia turunkan kelamu terus beranjak ke arah jendela, Pada saat itulah, Langkah kaki orang banyak yang ngeriuh disertai suara gaduh berkumandang di taman dibalik tembok sana, Kejap lain suara lonceng pun bergema dan tambur bertalu, Suara tanda apa itu tanya siang cin, Sejenak baru sopin menjawab dibalik ke lambu, Suara lonceng dan tambur untuk mengundang bala bantuan, Siang memejamkan mata, Katanya, Ya, sudah saatnya mereka tahu bahwa aku telah lolos, Suara ribut dan langkah orang berlari dengan suara teriakan terus berlangsung di luar sana, Rombongan yang satu saling tegur dengan rombongan yang lain, Siang cin berdiri tegak, Dengan tenang dia mengawasi lentrah yang memancarkan cahayanya yang redup di atas meja, Geger dari kekalutan di luar itu seolah-olah tiada sangkut pautnya dengan dia, Dengan rada takut dan suara gemetar sepin memanggil, Siang cin titik, Ada apa tanya siang cin dengan pandangan tajam? Kau tidak takut tanya sepin kagum, Siang cin tertawa, Apa yang harus ku takuti mereka akan menangkapmu, Memandang rantai di tangannya, Siang cin berkata, Mereka takkan mampu menangkapku, Entah sudah berapa kali aku pergi balik ke neraka, Aku adalah tamu yang paling dikenal di sana, Raja akhirat malah tidak mau menyambut kedatanganku, Mungkin khawatir bila aku bikin onar di sana titik. Suasana tenang sejenak, Tiba-tiba terdengar langkah kaki ringan di balik ke lambu sana, Kata si nona, Siang cin, Kau pandai bicara dan suka hyuner. Siang cin berkedip, Katanya hambar, Tapi dikala aku berang, Tidak sedikit orang akan celaka, Mungkin sedang memikirkan sesuatu hal, Sesaat kemudian baru sepin berkata pula, Untuk sementara ini aku berharap kau tidak tertangkap oleh mereka, Dengan tertawa ta'ajuh siang cin berkata, Karena aku suka hyuner dan titik hatimu pun baik mendengu siang cin, Katanya, Sembarang waktu aku pun bisa naik pitam dan tak kenal kasihan. Nona, Sebentar kau akan menyaksikannya, Agaknya sepin sedang termenung, Entah apa yang lagi dipikirnya, Pada saat itulah langkah orang banyak terdengar berlari datang dan berhenti di luar, Menyusul suara ketukan pintu lantas berkomandang, Kejap lain pintu terbuka lalu terdengar suara. Seorang berkata dengan kasar, Cui hoa, Apakah sudah tidur? Suara seorang gadis dengan rasa kesal menjawab, Ada urusan apa kalian ribut? Tengah malam buta mau apa kalau si ochia tidak tidur? Lokim kau ini semakin tua semakin pikun, Di tempat ini juga kau berani sembarang main gedor, Suara kasar itu ngakak tawa, Meskin adanya ramah tapi suaranya tetap kasar menusuk kuping, Katanya, Jangan marah Nona Cui hoa yang baik, Urusan memang cukup genting, Bocah si siang tawanan kita telah lolos dari Bui Raja Naga, Tujuh pos jaga telah diobrak abrik, Tidak ada satupun yang tertinggal hidup, Darah berceceran, Burgol besi hanya sekali pun tir telah diputus olehnya, Kematian gulosam dan lijit amat mengenaskan, Seorang pecah batok kepalanya, Seorang lagi mati dengan rantai tembus dari mulut ke kuduk hili, Sungguh mengerikan. Si gadis juga menjerit ngeri tertahan, Katanya, Oh Tian, Kejam amat orang si siang itu, Dengan lolosnya ini pasti banyak korban akan jatuh pula, Apalagi kalau dia mengamuk suara serakasar itu terkekeh-kekeh, Katanya dengan ada pahlawan, Jangan takut, Cui hoa mungil, Ada aku cuntian kan disini Umpama orang si siang itu memiliki enam lengan tiga kepala juga takkan berani mengusik seujung rambutmu. Hektumeter, Kalau tak percaya boleh suruh dia rasakan kelihayan ganda penggetar langitku ini, Lokim yang baik, Terdengar Cui hoa berkata dengan rasa khawatir, Kau harus lekas menangkapnya, Jangan sampai dia lolos, Lekas kau panggil orang untuk menjaga keamanan si oci ya, Bila ada keadaan apa-apa titik. Suara kasar itu mengiakan, Lalu berkata sambil menepuk dada, Jangan takut, Jangan khawatir, Memang atas perintah wancu aku disuruh melindungi kalian, Seluruh jago dari tiga perumahan dalam perkampungan kita kerahkan, Para saudara terbagi dalam beberapa kelompok dan sedang menggeledah seluruh pelosok, Para kawan sekaum yang berada di luar perkampungan juga bantu memberi kabar kemana-mana agar mereka bantu membekuk bocah si siang itu, Umpama dia tumbuh sayap juga jangan harap bisa lolos, Siang Chin mendengarkan dengan tertawa tak acuh, Tapi sepin yang ada di dalam kelambu tiba-tiba berkata dengan rasa gusar dan takut, Siang Chin, kau membunuh orang titik. M, siang Chin menggeram dalam tenggorokan. Apa yang dikatakan itu apa benar kerja mutanya sepin. Diam sebentar, akhirnya siang Chin mengangguk, katanya, Ya, seluruhnya, marah dan dendam suara sepin, kau iblis lakna, Algojo yang kejam titik. Siang Chin tertawa geli, katanya, Omonganmu lebih pantas kalau kau cantumkan atas nama engkohmu bila kau melihat buah tangan engkohmu sendiri, Aku tidak percaya seru sepin, Umpama benar juga kau sendiri yang cari penyakit, Siang Chin tertawa-tawar, katanya, Betul, kita memang mencari penyakit sendiri, Berkecimpung di kalangan kang hou memang sulit untuk membedakan siapa salah dan benar. Sekarang, umpama kau mau berteriak, kau boleh berteriak sekerasnya, Reneski aku bisa membunuhmu sebelum mereka menerjang kemari, Tapi aku tidak akan bertindak demikian kau kira aku takut, Aku justru mau berteriak, akan berteriak titik. Belum habis dia bicara tiba-tiba dirasakan kelambu bergetar, Dua bintik benda terpaut serambut menyambar lewat pipinya menancap dinding di belakangnya, Cepat ia menoleh, Seketika dia menjerit kaget, Bintik hitam kecil yang menancap di dinding itu kiranya adalah dua kelopak bunga mawar, Memang di atas meja ada pot bunga mawar yang lagi mekar. Waktu dia menoleh lagi, bayangan siang cin sudah tidak kelihatan, Bagai setan saja hanya sekejap orangnya sudah lenyap entah kemana. Sementara itu laksana anak panah cepatnya siang cin melesat keluar dan melayang ke atas dinding, Dengan jelas dia saksikan obor benderang birnana sehingga seluruh perkampungan menjadi terang seperti siang hari, Bayangan orang tampak bergerak-gerak membawa senjata berkilau, Mereka mondar-mandir kian kemari, Suara makian, teriakan, aba-aba, Semuanya ribut dan tegang. Setelah menghirut napas segar siang cin berdiri bertolak pinggang di atas tembok, Tentu saja jejaknya segera terlihat oleh orang-orang ceng siong san ceng yang lari kian kemari, Maka didengarnya seorang berteriak bagai melihat setan, naga kuning. Hayo kawan-kawan, inilah dia orangnya, Lekas kemari, keparaksis yang berada di sini titik lekas kemari, Mendengar suara itu barisan yang tersebar di mana-mana itu serentak berlari kemari, Obor pun berkumpul sehingga keadaan di sini menjadi lebih benderang lagi. Seorang laki-laki berwok berperawakan besar bagai biruang dengan bersenjata gada besar Mendahului menubruk tiba di bawah tembok, teriaknya memaki, Siang cin, kalau kau manusia, lekas kau turun, berlutut dan bertobat di depan kim loya, Jangan bertingkah bagai pahlawan bertengger di atas tembok melulu, Siang cin menyeringai, katanya, kalian cuma pintar rebut dan bikin geger saja, Kenapa kau khawatir, orang siang pasti tuntut nerah yang mengalir dari badan orang siang, Siksa derita yang kualami, kalian harus membayarnya berlipat ganda, Belum habis dia bicara, suara jepretan busur telah memberondang ke arahnya, Jalur-jalur sinar peratak terhitung banyaknya sama tertuju ke arahnya dengan deru suara mendenging. Mampuskan saja anak kura-kura itu, hayo saudara, tambah tenaga, Didiklah yang tepat biar dia menjadi landak, Acungkan obor lebih tinggi, nah pegang yang kuat titik. Terdengar teriakan dan saling memberi aba-aba, Di tengah keributan itu, hujan panah masih terus berlangsung. Siang cin menghardi sekali, bagai seekor bangau raksasa mendadak dia melambung tinggi di udara Lalu berkisar satu lingkaran, terus menukik dengan kecepatan luar biasa, Tiada yang melihat jelas, tahu-tahu puluhan orang menjerit jatuh terguling-guling. Begitu siang cin tancap kaki ke bawah segera ia melejit tinggi pula, Kembali rantainya bekerja, puluhan orang disapunya roboh dengan kepala pecah. Gerakannya laksana kilat, berulang kali dia lompat kian kemari, Dalam waktu singkat lima puluhan jiwa telah melayang, Semuanya mati dengan kepala hancur, Darah berhamburan, busur panah pun tercecer di tanah. Jerit tangis berpadu dengan teriakan gegap gempita, Tak ubahnya neraka di alam fana ini, Jaga manusia berlangsung tanpa kenal ampun. Cuntian kan kinwi tampak terluka jidatnya, Untung kepalanya hanya keserempet rantai, Mukanya tampak berlepotan darah dan mengalir membasai pundak, Mengejar tidak berani, Menyerang tidak mampu, Terpaksa dia hanya berteriak memberi aba-aba sambil mencak-mencak. Masih ada ratusan orang-orang ceng siong san ceng yang mengepung, Tapi mereka hanya berteriak-teriak sambil langkat senjata di luar kalangan, Tiada satupun yang berani menyerbu maju. Wajah siang cin yang melepuh penuh noda darah menampilkan secercah senyum kejam, Sekilas yang menyapu pandang orang-orang di sekeliling yang mengepungnya. Sekejap tampak keributan di antara orang-orang yang mengepungnya, Lalu dari belakang sana terdengar teriakan senang dan sambutan gegap gempita. Di bawah penerangan obor terlihat jelas beberapa bayangan orang tengah bergerak ke arah sin dengan gerakan tangkas, Dilihat dari gerak lompatan beberapa orang itu, Jelas bahwa yang datang ini adalah jago-jago yang berilmu tinggi. Selama bertahun sudah biasa dan merupakan tradisi yang tak berubah bagi siang kan untuk bergerak dulu menundukan musuh, Kini ia pun menyeringai, Sebab sekali dia menerjang rombongan orang yang mengepungnya bagai pagar betis itu. Cuntian kan Kimwi merawung bagai harimau ngamuk, Gadanya yang besar mengkilap kuning berputar membawa kisaran angin kencang terus mengepluk batok kepala lawan dua puluhan orang di sebelah serempak juga angkat senjata. Menyerbu maju, golok besar yang kemilau tajam sama membacok badan siang cin. Rantai di tangan siang cin tiba-tiba mengeras lurus bagai to yang menyodok, Terang, Gadak Kimwi kena disampuknya miring ke samping bagai ular sakti. Rantai siang cin kembali melingkar di udara, Berbareng telapak tangan kiri siang cin setajam golok membabat miring, Darah segera menyembur keluar, Sekaligus dia sudah mencabut delapan belas nyawa, Semuanya dengan dada robe, Isi perut kedodoran memenuhi tanah. Belum lagi golok yang tersapu terbang ke udara dan berjatuhan, Jerit dan pekek memilukan jeperti berlomba menusuk pendengaran tujuh deltapan batok kepala orang-orang ceng seong san ceng kembali mencelat berpisah dengan leharnya. Betapa cepat gerakan siang cin, Hebat serangannya, Sungguh mirip iblis yang hendak membabat habis mangsanya. Mulut Kimwi masih terus berkawak, Seperti orang linglung saja dia terus mengejar kemana siang cin menerjakan. Tapi seperti seekor kerbau tengah mengejar seekor burung yang berlompatan lincah kian kemari, Bukan saja membuang tenaga sia-sia, Kelakuannya juga kelihatan lucu, Bodoh menggelikan. Sekonyong-konyong Kimwi merasa pundaknya ditepuk keringan, Lekas dia berpaling, Terasa angin berkesiur lewat di samping pipinya, Kontan dia merasakun pipinya panas, Pulang pergi mulutnya kena digampar berkali, Saking keras dan kesakitan dia terhuyung jatuh terduduk, Darah bersama giginya tersembur dari mulutnya, Tapi siapa yang menghajarnya, Bayangannya saja dia tidak lihat. Kini keadaan betul-betul kalang kabut, Obor yang masih menyala berserakan tercampur dengan berbagai macam senjata tajam, Manusia berlari kian kemari secara membabi buta, Mereka yang masih kuasa membawa lari badannya saling terjang, Dan berusaha menyingkir menyelamatkan diri dan dan cari selamatnya sendiri itu, Maka mereka tidak membedakan lagi kawan atau lawan, Saling gasak dan gontok sendiri. Sementara siang cin enak berdiri di bawah pohon, Menonton musuh saling baku hantam sendiri, Keadaan sekelilingnya yang serba mengerikan tidak mempengaruhi tekat juangnya, Seolah-olah mereka yang sedang saling hantam untuk menyelamatkan diri itu, Tiada sangkut pautnya dengan dia tiba-tiba bergema bentakan keras, Tampak bayangan seorang meluncur tiba, Inilah si kokok beluk muka putih sekwawi. Baru saja dia meluncur turun, Segera ia menghardik bagai gledek, Semuanya tenang belum lenyap suaranya, Tujuh-delapan bayangan orang pun meluncur tiba, Dua di antaranya adalah pemuda berjubah biru dengan selaman kupur nerah di depan dada, Empat laki-laki lain berumuran bertubuh kekar dengan muka kasar dan merah, Seorang lagi berperawakan tinggi kurus, Mukanya hitam legam, Kumis pendek, Sikapnya congkak. Lekas sekali si ekwi menemukan Kimwi, Sekali raih dia jinjing orang dari tanah serta mendesis dengan nada berang, Kimwi apa yang terjadi cuntiankan Kimwi geleng-geleng kepala menghilangkan rasa pusingnya, Sahutnya kebingungan, Siang Chin titik keparat itu ada di sini, Titik hayo ganyang dia titik, Sekwi dorong tubuh Kimwi sampai jatuh terjungkal, Serunya sambil celimukan, Hayo geledah lekas temukan dia, Tujuh orang di belakangnya segera memberi tanda, Para centeng yang ngaku bantam sendiri tadi kini terpaksa mulai menggeledah ke segenap penjuru, Sementara beberapa kelompok barisan yang bersenjata lengkap berbondong-bondong mendatangi, Obor menyala terang dan terangkat tinggi. Saking gemas Sekwi mengertak gigi, Katanya, Semua mengira keparat itu lari ke belakang gunung, Sungguh tak terkira dia sudah inenerjang ke depan. Salah kita kenapa menugaskan Kimwi si otak kerbau itu bertugas di sini hingga jatuh begini banyak korban. Titik laki-laki kurus itu menanggapi dengan tertawa dingin, Biarpun tidak memperoleh keuntungan apapun, Jago-jago kosan kita begini banyak, Dia hanya berlagak jagoan terhadap kaum kerocotitik. Sekwi menggosok kepalan, Katanya, Hiante sudahkah kasuruh memanggil orang-orang kita yang berada di luar laki-laki kurus mengangguk, Sahuknya, Ihmo acu sudah pergi, Semula wancu di perumahan tengah dan di belakang sama mengejar ke arah timur, Sedang cengcu sendiri membawa cip hawei cuy mengudak ke arah barat, Mungkin sekarang sudah peluhan li jauhnya titik. Keparat yang licik dan licin, Omol si akui dengan gemas, Kukira setelah disiksa berat begitu rupa, Ditambah bekerjanya San Kim Sip Kip Tan, Luka-luka dalamnya belum sembuh pula, Pasti tidak akan terjadi apa-apa, Sungguh di luar perhitungan bahwa dia mampu melarikan diri, Lio Ngong Lok pun tak kuasa menyekapnya titik. Selintas senyusinis terbayang di muka laki-laki kurus, Katanya dingin, Seharusnya gorok saja lehernya, Beres. Sekui meliriknya sekilas tanpa bersuara, Memang sekarang gak menyesal kenapa tidak mampuskan si yang cing saja? Namun menyesal pun sudah kasip sekarang. Dari kejauhan tampak dua bayangan orang tengah berlari mendatangi, Yang di depan adalah Kongsun Kiao Hong, Si orang tua yang pura-pura sakit batuk dan rematik, Di belakangnya adalah si nona jelita Tiang Ling. Belum lagi tiba dari kejauhan Kongsun Kiao Hong sudah berteriak, Seolote, ada orang memberitahu kepada kami, Katanya si yang cing membobol penjara dan melarikan diri dengan dingin sekui mengangguk, Katanya sambil menunjuk sekitarnya, Betul, Kongsun Heng, Semua korban itu adalah buah karyanya. Kongsun Kiao Hong memandang para korban yang tak terhitung jumlahnya, Mau tak mau dia bergidik seram, Ki Yang Ling juga merinding, Mukanya pucat. Setelah menghela nafas Kongsun Kiao Hong berkata, Ilmu silat si yang cing sungguh tak terukur tingginya, Seolah-olah dia memiliki kekuatan tertendam yang maha sakti, Sebelum dia semaput dulu waktu di Tiang Ye Usan, Ling Ji muncul dan hampir saja dia mati di bawah tabasan tangannya, Kalau lohu tidak menariknya, Jiwanya tentu sudah melayang. Walaupun demikian pintu tebal yang terbuat dari kayu cemara itu pun jebol berantakan, Padahal dia sudah keracunan kalau dalam keadaan biasa entah betapa hebat kekuatannya titik. Sekui membuka mulut mau bicara tapi dia urungkan niatnya, Malah laki-laki kurus itu yang menanggapi dengan nada menyindir, Kongsun Tolaheng, Bila orang pernah digegit tular, Melihat tambang pun dia ketakutan. Asal pernah selesma, Melihat pohon bergoyang tertiup angin pun badan merinding kedinginan, Padahal siang cinkan bukan raksasa berkepala tiga dan bertangan enam titik. Mendelik mati Kongsun kinu Kong, Tapi dia tekan hawa amarahnya, Hanya hidungnya mendengus keras. Melihat sikap kedua orang yang sama berang, Lekas sekui menengahi, Serunya keras, Kimwi, memangnya kah sudah mampus, Kenapa berdiri melongo saja titik. Dua pemuda berjubah biru bersulam kembang merah di depan dadanya mendekat, Seorang yang perawakan agak tinggi mengangguk kepada si akui, Katanya, Wancu, Tiada terdapat jejaknya di sekitar sini, Tiada seorang pun yang tahu kapan dia menyingkir, Gerak-geriknya terlampau cepat titik. Serba susah sekui, Katanya kemudian, Geledah lagi lebih cermat, Kedua pemuda membungkuk terus mengundurkan diri laki-laki kurus itu mendengus pula, Katanya, Siang Chin keparat itu ternyata cepat juga kalau melarikan diri, Kalau dia laki-laki tulen, Seharusnya menunggu kedatangan kita, Betapapun cepat dan tangkas gerakannya, Coba dapatkah dia menyingkir dari tangan kita. Sorot metu si akui kelam, Baru saja dia hendak menyemprot pembantunya ini, Seret, sesosok bayangan orang tahu-tahu meluncur dari pucu pohon seong sebelah sana, Hampir bersamaan seutas benda hitam panjang sudah menyambar tiba, Begitu keras daya sambaran benda hitam panjang ini. Cepat sekui dan lain melompat sejauh mungkin, Begitu rantai besi tidak mengenai sasaran, Suara gemerantang terasa memekak telinga, Tahu-tahu laki-laki kurus itu terhuyung ke depan, Jubah bagian tunggungnya tampak berhamburan, Rasa panas pedas membuatnya menjerit keras. Baru sekarang sekui melihat jelas penyerang ini, Seketika dada hampir meledak, Dan beratnya, Kunyu, Bila kau bisa keluar dari Ceng Siong San Ceng, Anggaplah hidup orang sisak sia-sia selama ini, Tetap tenang sikap Siong Chin, Katanya, Nah, Marilah kita coba lalu dia menoleh ke arah laki-laki kurus, Jengeknya tertawa, Bagaimana saudara, Cukup cepat bukan titik laki-laki, Kurus itu merahung besar, Matanya melotot, Begitu kaki menggeser ke samping, Sebila senjata kemilau segega menusuk dada Seng Chin, Sambil mengegut Seng Chin mendengus, Hektometer, Potlot besi keluar gali juga cuma begini saja, Memang laki-laki kurus ini adalah adik kandung dari Cian Bun Jin, Tipik likeh generasi ketujuh, Dalam kalangan Kang Oung dia terkenal dengan julukan Ceng Pipit, Potlot lengan hijau, Liti, Sekarang gak merupakan salah satu jago kosen di bawah wancu pertama Ceng Siong San Ceng, Sepatah kata Seng Chin saja telah membongkar asal usul lawan, Segera Liti menerjang maju pula, Serunya, Sia Ing Chin, Marilah kita perang tanding titik, Berputar laksana kilat rantai Seng Chin, Rangsakan kencang dan deras ini membuat Liti terdesak mundur tiga langkah, Seng Chin menjemoh, Hah, kau masih jauh untuk bisa menandingiku, Mendadak sekwi menghardik, Dari kejauhan dia melontarkan lima pukulan ke arah Seng Chin, Tenaga pukulannya yang kuat menimbulkan damparan angin kencang, Seng Chin berputar laksana gang singan, Tau-tau tubuhnya sudah menyingkir ke sana serta membalik pula, Di lain putaran pergi datang ini, Dia serang Liti serta balas memukul si ekwi beberapa kali, Kongsun kiawhang berteriak, Sejalur sinar tau-tau menutup tiba, Tanpa mengedip Seng Chin tegakan telapak tangan kiri dan balas mematuk terus ditarik pula, Traang, Dia sampuk balik sebatang toya baja yang runcing ujungnya, Bentakan nyaring berkumandang pula, Bayangan semampai ikut berkelebat menyelingap maju di antara orang banyak, Dua bintik sinar menyambar ke leher Seng Chin. Tapi rantai Seng Chin berputar membawa kisaran angin puyuh, Dengan tangkas kaki tangannya bekerja, Tangkis atas dan sampuk kiri, Tendang bawah tangkis ke kanan, Dengan tenang dia berkata, Nona Kiang, Kali ini Kongsun kiawhang tidak akan sempat menarikmu, Menyingkir lagi Kongsun kiawhang meraung besar, Toya runcingnya mengempelang dan menusuk sekali gerak, Dia lancarkan sembilan jurus serangan, Sementara potlot lipi yang mengkilat itu pun menyerang cepat dan lincah, Dibantu tenaga pukulan sokwi yang mantap, Empat orang mengepung ketat dan menyerang gencar, Kelima orang bertempur seperti bermain akrobat berlompatan dan berjumpalitan, Putar sana kisar sini, Kadang, Kadang senjata kelima orang serempak saling beradu di bu pasir, Beterbangan tinggi tersapu oleh pusaran angin yang ditimbulkan gerakan tangan, Kaki dan senjata mereka, Tanpa suara dan memberi peringatan, Dua bayangan orang tiba-tiba menubruk tiba pula, Di depan baju mereka tampak bersulam bunga merah, Selincah kupu mereka menyelingap masuk, Dua bilah pedang panjang yang bobotnya jauh lebih berat dari pedang umumnya Segera menyerang siang cin dari kiri kanan, Dengan enteng siang cin meluputkan diri dari tusukan toap pui kiam kedua pemuda yang main sergap ini, Anak muda, Jengeknya, Sebutkan namamu, Sembari menyerang pemuda yang lebih tinggi memaki gusar, Biar kau mampus dengan rela, Aku sogan dari tikiam siang tiap, Pedang besi sepasang kupu siang cin mencibir, Rantainya menyempok potlot liti, Sebat sekali dia berputar, Dengan tendangan gencar dia desak mudur kongsun kiauh hong, Dengan tubuh sedikit miring dia menyelingap maju ke depan sogan, Katanya, Saudara so, Ku kirim kau ke akhirat lebih dulu, Sogan tidak jelas kera bagaimana lawan menyelingap ke depannya, Begitu cepatnya, Sehingga belum sempat berpikir, Tahu-tau batok kepalanya dikepeluk remuk, Kokok beluk muka putih Sokui melihat jelas kematian anak buahnya ini, Keruan hampir meledak dadanya saking murka dengan suara serak dia berteriak, Segera ia pun melancarkan pukulan dasyat, Adik Sogan yang bernama Song Jiang juga menusuk dengan Toa Kui Kiam, Kembali siang cin menyempok potlot liti dengan rantai, Sedikit miring badan, Sekaligus dia hindarkan tonjokan tonya runcing kongsun kiauh hong, Sementara sikutnya menyodok ke arah Kiyang Ling, Sekali sendal pula rantainya menggulung ke arah Seekui, Hampir dalam waktu yang sama, Bayangannya tahu-tahu sudah melejit ke depan Sok Jiang. Seekui menjerit kaget, Secepatnya dia memukul tiga kali berusaha menyingkirkan sambaran rantai, Sementara tangan yang lain menghantam siang cin, Akan tetapi hanya terpaut sedetik saja, Didengarnya Song Jiang mernekik panjang dan roboh terkapar. Merah bola matuk kongsun kiauh hong, Toyanya berputar bagai kitiran, Ujungnya yang runcing menusuk dengan ganas, Tanpa hiraukan keselamatan nyawa sendiri dan menyerbu dengan nekat. Secepat kilat siang cin sendal rantainya, Seret, Sekali berkisar, Dengan jurus Kui Sobun dia menubruk ke arah Kiyang Ling. Lekas mundur ling ji titik. Serasa pecah jantung kongsun kiauh hong, Teriakannya terasa tegang dan panik. Sebisanya Kiyang Ling menjatuhkan tubuhnya ke belakang, Sementara si Ekui menyelingap maju, Bersama potlot litis sekaligus mereka mencogat dan menangkis, Tapi gerakan siang cin teramat cepat, Bayangan telapak tangan tetap menyambar lewat, Kiyang Ling menjerit, Badannya berputar dan akhirnya jatuh terguling. Serasa hancur hati kongsun kiauh hong, Dengan terbeliak ia berjalan ke arah Kiyang Ling, Sementara itu sebat sekali siang cin tengah menghindari pukulan liti, Begitu putar badan, Seperti bayangan setan tau-tau mengudak ke belakang kongsun kiauh hong. Kelihatan pucat pia selebar muka kokok beluk sekui, Sambil berteriak kalap dia menubruk maju dengan gaya macan kumbang kelaparan, Di udara beruntun dialancarkan pukulan pada siang cin. Dalam waktu yang sama mendadak kongsun kiauh hong membalik, Toya di tangannya langsung menghantam ke dada siang cin. Siang cin seolah-olah berada di tengah engah pusaran air yang berharus kencang, Mendadak dia menarik diri menghentikan luncurannya, Dengan cepat luar biasa telapak tangannya menyanggah ke atas terus menggentakan pula, Di tengah dengung getaran toya baja, Tampak toya di tangan kongsun kiauh hong telah melengkung, Sementara rantai siang cin lewat bawah ketiak langsung menusuk lurus ke arah sokui yang menubruk tiba. Beberapa jurus pukulan yang dilontarkan sokui sekaligus kena dipunahkan oleh gerakan rantai lawan, Keruan saking gemas kedua matanya menyala merah, Sambil menggertak gigi cepat dia mengegos ke samping. Pada saat itulah tampak empat sosok perawakan tinggi besar menerjang maju dari kegelapan, Empat kelolok raksasa peranti membelah kayu secara bersilang membacok siang cin. Sambil mengegos siang cin mengejek, Ya, sudah tiba saatnya kalian harus maju bersama, Berbareng rantainya gemerincing menyambut bacokan keempat kelolok raksasa ini, Belum lagi rantainya bentrok dengan senjata lawan, Kembali dia menyendal, tahu-tahu ujung rantainya menukik balik menggulung ke arah liti yang baru putar balik dari sana. Cemas hati siakui, sebegitu jauh serangan mereka tiada hasilnya, Betapapun ganas dan cepat serangan mereka, Selalu selangkah kalah cepat daripada lawan, Keroyokan mereka ternyata sia-sia belaka. Dengan tujuh lawan satu, Siang cin bukan saja tak terkendali, Malah semakin cepat dan sukar dirabah, Serangannya terutama dipusatkan ke arah Kongsun Kiau Hang dan Sekui, Sehingga kedua orang ini didesaknya hingga kerepotan mempertahankan diri. Sementara di luar gelanggang ratusan orang Ceng Siong San Ceng dan bantuan dari luar telah memagarinya dengan rapat, Nyala obor menerangi muka hadirin yang kelihatan tegang dan terpesona, Semuanya bersenjata tapi tiada satupun yang berani ikut terjun ke tengah gelanggang, Karena mereka tahu dengan sedikit kepandayan cakar ayam yang dimiliki, Mereka jelas tiada gunanya, Paling menambah jumlah korban pula, Apalagi hal itu akan menjadikan rintangan pula bagi si Kui dan kawan-kawannya yang lagi mengerubut pendekar naga kuning. Sejak Siang Chin menggasak sekui dan kawan-kawannya sampai kini, Paling baru semasakan air, Tapi dalam jangka waktu pendek ini, Bukan saja tak mampu menyentuh baju lawan, Malah yang mati dan terluka parah sudah puluhan orang di pihak yang mengeroyok. Mendadak orang-orang Ceng Siong San Ceng yang mengepung di luar gelanggang sama bersorak gembira seorang tobak berseru, Nah, Ceng U dan dua wancur sudah datang, Tujuh orang yang masih bertempur mati-matian seketika berkobar semangatnya, Sekui menendang dan memukul beberapa jurus, Raungnya, Bertahanlah, Kepung keparat ini, Liti menyerang juga, Tapi dia hanya memainkan kelincahan bakho apit keluarga liang mengutamakan kegesitan, Sementara keempat lelaki besar itu dengan golok mereka bergerak rapat, Membabat dan membacok. Sementara Kongsun Kiau Hang berputar kian kemari, Toyanya bergerak serba aneh, Selalu dia menyelinap setiap ada peluang dengan sergapan yang mematikan. Kini pihak mereka Buddha berpegang pada serangan bertahan, Tidak berani merangsak secara semerono. Sebetulnya ketahanan fisik Siang Chin belum kuat sepenuhnya, Luka luar dalam belum lagi sembuh, Belum tentu dia mampu menumpas habis musuh di depan mata, Tapi bila mau dia bisa saja menjebol kepungan dan tinggal pergi bahwa dia masih menyimpan tenaga dan hawa murninya, Sebab dia sudah bersiap untuk bertempur besaran demi kehormatan dan menuntut balas dan melampiaskan gendam, Sekarang dia sengaja menunggu kedatangan jago-jago musuh yang lebih kosan, Dia ingin menagih utang darah bagi nerita dan hina yang diterimanya ini. Dalam pada itu cepat sekali dua puluhan orang bagai burung beterbangan terus meluncur datang langsung menubruk ke tengah gelanggang. Sekwi lontarkan dua jurus serangan lalu berpaling, Teriaknya, keparat di tengah lingkaran inilah Siang Chin, Siang Chin mendengus, Belum lagi musuh sempat hinggap di tanah, Secepat kilat ia melesat maju menyongsong kedatangan musuh, Di tengah udara tampak bayangan orang-orang itu menjadi sedikit kacau, Dua bayangan orang diiringi jemtan mengerikan beserta hamburan darah terbanting jatuh. Rantai gemerantang bergema di angkasa berkumandang pula suara Siang Chin yang dingin, Aku inilah naga kuning, Penagih utang dari neraka suara Siang Chin bagai bunyi guntur di angkasa, Tau-tau sosok tubuh orang bagai gumpalan daging melayang turun terbanting keras di tanah. Lalu dengan gerak jumpalitan yang indah Siang Chin sekaligus menghindarkan diri dari serangan lawan, Kejap lain bayangan orang-orang banyak itu pun sudah turun hingga di atas tanah secara berkeliling. Seorang tua berusia enam puluhan dengan muka lebar bersikap dingin kering berdiri di pinggir sana, Dia mengenakan jubah panjang warna putih perak dengan selaman huruf indah, Dengan tatapan dingin dia mengawasi Siang Chin. Siang Chin pun balas menatapnya, Sesaat baru orang itu berkata dengan nada angkuh, Kau ini naga kuning pelan-pelan Siang Chin mengusap mukanya, Sahutnya tawar, Tidak salah, Dingin sorot metusi orang tua, Serunya bengis, Siang Chin, Kau terlalu jumawa. Ini baru mulai, Sahut Siang Chin ketus. Orang tua itu tergelak-gelak, Katanya, Anak muda, Dengan tenagamu seorang kau ingin memantai orang-orang Ceng Siong San Ceng? Seng Chin mendengus, Jawabnya, Hari Cun, Jangan tak kabur atas kemampuanmu sendiri, Yang terang Ceng Siong San Ceng kalian takkan mampu menahan Siang Chin sinaga kuning, Orang tua ini adalah Entiau, Raja Wali Mega, Hari Cun yang tersohor di Kang Oung sebagai pemilik utama Ceng Siong San Ceng, Orang ini memiliki kepandain silat tinggi jiwanya culas, Banyak akal muslihat dan keji, Di wilayah barat ini dia merupakan pentolan tertinggi dari kalangan hitam. Hari Cun manggut-manggut dengan wajah kaku, Katanya, Siang Chin, Kau memang tabah dan pemberani, Tapi kau salah sasaran untuk keberanianmu ini, Siang Chin membasahi bibirnya yang pecah dan kering, Katanya ketus, Kita sama-sama tahu akan kekuatan lawan, Hari Cun, Di hadapan naga kuning jangan kau jual, Agak sebagai orang yang lebih tua, Bobotmu belum memadai untuk bertingkah di depanku, Kini hanya darah yang akan mencuci bersih dendam kesumat antara kita, Berkilat sejenak mecoh Hari Cun, Ia menoleh ke kiri kanan, Lalu berkata dingin, Betul, Kita akan sama-sama ingat perkataan ini, Mendadak dia menetuk tangan bentaknya, Cip Hwi Cui tujuh laki-laki bertubuh kekar dengan wajah buas segera melangkah ke depan. Mereka sama mengenakan seragam putih perak yang ketat, Setiap tangan mereka sama memegang sebilah godam segi delapan yang tergandeng oleh rantai, Mereka adalah pengawal pribadi Hari Cun. Siang Chin memincingkan mata, Dikala kelopak matanya mengedip itulah dengan kecepatan di luar dugaan tau-tau rantai di tangannya menyerampang empat orang yang berada di sebelah kanan. Hari Cun berjingkrak murka, bentak koya, keparat, Sombong benar di tengah kumandang suaranya ini rantai siang Chin tau-tau memblok menyapu ketiga orang di sebelah kiri, Lekas ketiga orang di sebelah kiri yang diserang melompat mundur. Sekui membentak, cepat ia pun turun tangan dan melontarkan pukulan dasyat. Deru angin pukulan yang kuat berpusar bagai angin puyuh, Siang Chin tau-tau melompat mundur, Sementara seorang laki-laki tambun dengan perut gendut bagai gentong tengah mengayun kepalan menyerang dari belakang, Berbareng tujuh godam juga mengepluk tiba. Siang Chin menyendal rantainya balas menggempur, Sementara telapak tangan kirinya bergerak mengaburkan pandangan lawan, Kembali ia menggempur mundur potlot Liti yang hendak membokong. Kini siang Chin sudah bertekad membalas kekejaman dengan kekejaman, Hutang darah ditagih darah, Ia melayang pergi datang bagai cahaya yang sukar ditangkap dan diraba. Hut dua godam lawan melesat lewat, Mendadak siang Chin melompat mundur menerjang Liti, Karena tak mampu menangkis, Lekas Liti melompat ke belakang, Tapi rantai siang Chin telah terayun kaku laksana pentung dilandasi tenaga dalam, Rak, Batok kepala salah satu dari ketujuh orang bersenjata godam terkepeluk hancur. Rantai yang berlepotan darah itu masih terus terayun, Liti menghardik, mendadak dia menubruk maju hendak merebut rantai lawan, Tapi dikala tangannya masih terpaut serambut dari rantai lawan, Siang Chin yang tampaknya berada agak jauh itu tau-tau berkelebar tiba, Telapak tangan yang tegak miring itu pun menabas lehernya. Liti mengembur sambil mengkeret lehernya, Potlot besi di tangan kanannya menusuk lambung orang, Sementara tangan kiri tetap menarik rantai, Entah mengapa, dengan mudah rantai terpegang dan tertarik, Tak taunya sekonyong-konyong rantai itu bagai ular terus melilit ke atas menggubat lehernya. Tadi waktu dia mengkeret leher menghindarkan tabasan telapak tangan lawan, Sementara rantai pun oleh siang Chin dibiarkan Liti menangkapnya, Maka di bawah sendalan tenaga dalamnya, Liti kontan merasa lehernya seperti diganduli benda berat. Tersirat dah siakui, sembari berteriak khawatir, Belum sempat dia menubruk maju. Menolong, gerakan siang Chin ternyata lebih cepat, Tau-tau badan Liti kena diseret dari di tempat pergi dua tombak jauh. Kongsun Kiau Hang menghela napas panjang, Dia memburu ke sana, Tapi Halit Ken menggeleng kepala, Katanya, tak usah ditolong, Percuma, tulang leher Liti telah patah dikala di abicara ini, Salah satu dari ketujuh godam itu kembali menjerit roboh dengan kedua tangan memegangi batok kepala yang pecah. Kongsun Kiau Hang menekat terjun di tengah harna, Toyanya berputar bagai kitiran, Rangsakannya keras dan kencang. Kongsun Kiau Hang adalah saudara angkat Halit Chun, Tapi belakangan nama Halit Chan jauh lebih cemerlang dari Kongsun Kiau Hang di Buing, Persahabatan kedua orang teramat intim, Dalam usahanya mencari balas kepada siang Chin, Kongsun Kiau Hang minta bantuan Halit Ken yang secara sukarlah mengerahkan seluruh kekuatan inti cheng song san cheng tak nyana kini keadaan serbaru nyam, Bukan saja kalah, Malah pihak sendiri kena dibabat habisan, Burung yang semula sudah masuk sangkar kini terlepas dan berbalik menimbulkan korban tidak sedikit. Jelas pihak cheng song san cheng telah mengalami kerugian besar, Bagaimana hati Kongsun Kiau Kong tidak sedih, Malu, Menyesal dan gusar. Begitu Kongsun Kiau Hang terjun pula ke tenaga harna, Menyusul seorang kawannya yang berperawakan seperti kera juga menyelingap maju, Bentuk dan wajah serta gerak-gerik orang ini memang wirip sekali dengan lutung, Dengan gencar dia bantu menyerang siang Chin. Rantai terayun menari pergi datang dengan suara yang berisik, Begitu kencang siang Chin memainkan rantainya, Umpama hujam pun tak bisa menembus, Orang sukar menduga mana serangan akan dituju, Tahu-tahu diri sendiri yang terancam, Tapi hal ini masih untung bagi mereka karena siang Chin tidak pakai senjata andalan yang biasa dia gunakan, Dan kira-kira semasakan air pula, Ser, Letak, Sambaran rantai diselingi suara benda terkepeluk pecah, Manusia kera yang lincah dan gesit itu ternyata terpukul hancur kepalanya, Dia terguling lima tombak jauhnya dan jiwa melayang. Ujung mulut Harit Ken tampak mengejang, Dia pandang manusia kera yang menggeletak menjadi mayat itu, Dia ini adalah salah satu jago pelindung perumahan belakang Cheng Song San Cheng yang terkenal, Yaitu Angkau, Si Lutung Merah, Malki. Setelah mengalami pertempuran setian lamanya, Siang Chin juga mulai payah, Badan terasa pegal dan lelah, Sekuatnya dia bertahan, Tetap menyerang dengan gencar. Kini yang masih mengeroyuknya ada si Akui, Lima orang dari tujuh penggoram, Kongsun Kiau Hang dan si gendut berperut buncit Lijong Chi yang Yeu Hoat, Wancur perumahan belakang Cheng Song San Cheng. Harit Ken sengaja bertempur dengan Kera bergilir, Kalau maju sekaligus mengeroyuknya, Bukan saja tidak mampu mengembangkan kekuatan mereka secara serempak, Malah satu sama lain kemungkinan terhambat, Teralang untuk merangsak musuh, Maka dari luar kalangan dia memberi aba-aba, Roboh satu maju satu lagi secara bergiliran, Dan akhirnya baru diri sendiri akan tampil ke tengah gelanggang setelah tenaga musuh terkuras. Akal ini memang licik dan keji, Karena betapapun kuat tenaga seorang toh ada batasnya, Diam-diam Harit Ken sudah memperhitungkan kemenangan, Akhirnya pasti dapat dicapainya. Godem yung berantai itu mendesing simpang sir Toya Parak di tangan Kongsun Kiaohang juga kemilau me tusuk, Tapi hal ini justru membuat musuh semakin berang, Lawan benar-benar perkasa, Pertempuran besar ini entah akan bertahan dan berlangsung sampai kapan. Memangnya Xiang Chin sinaga kuning ini bertulang besi dan berotot kawat? Sekonyong-konyong Xiang Chin mengertak gigi, Dia menyongsung sambaran Toya Kongsun Kiaohang, Keruan Sokwi terkejut, Lekas dia berteriak, Awas lima buah godam melesat dengan suara mendesing ke belakang punggung musuh. Sementara Kiaohang cepat-cepat menyurut mundur, Berhasil rantai Xiang Chin menyampuk pergi Toya Orang, Mendadak Xiang Chin meloncat balik menubruk ke depan Sokwi, Padahal ada niat Sokwi melontarkan pukulan, Tapi jarak kedua pihak sudah tidak memungkinkan lagi. Maka mendadak dia merendahkan tubuh, Kedua telapak tangan menggentak ke atas sekuatnya, Tapi dengan sedikit mengincar, Sebat sekali Xiang Chin layangkan telapak tangannya menggempur. Plak, Meski Sokwi berusaha menjengkang ke belakang, Tak urung dia kena gamper sampai terhuyung-huyung. Sambil tertawa dingin rantai bekerja pula, Xiang Chin sempat mengejek, Orang si Sokwi ini baru yang pertama, Di hadapan umum Sokwi mengalami tamparan, Sebagai wancu pertama dari Cheng Song San Cheng betapa tinggi dan berwibawa kedudukannya, Kini dihinamentah, Keruan tidak kepalang murkanya, Sambil menyeka darah di ujung muluti kembali dia menerjang maju membabi buta. Melihat gelagat jelek, Harchan segera membentak, Sewan Chu jangan sembrono, Di tengah bentakannya kedua tangan Cheng Song San Cheng Cheng Chu ini pun memberi tanda, Maka di bawah pimpinan seorang laki-laki pertengahan umur berdan dan sastrawan dengan tahil alat hitam besar di atas bibir kirinya, Dua puluhan jago-jago kosem Cheng Song San Cheng serentak menyerbu maju seraya berkawok. Baru saja anak buahnya bergerak, Di tengah gelak tertawanya Harit Ken telah merogoh keluar senjata kenamaannya, Yaitu Syang Hoan Leong Bun Tu, Golok bergelang berukir naga, Ia pun terjun ke arna. Dengan sikap dingin Syang Chin mendengus menyambut kedatangan musuh utama ini, Rantai menari lebih gemcar, Mendadak dia menubruk langsung ke arah Raja Wah Mega Harit Chun. Harit Ken tergelak-gelak, Goloknya bergerak, Dengan berani dia memapak ke depan sambil mengejek, Anak muda, Memangnya kau cari mampus tampak Syang Chin bergerak ke kiri kanan di bawah sambaran sinar golok yang kemilau, Beruntun dia hindarkan beberapa jurus bacokan lawan, Sekah dia sempat melancarkan kuih Sohun, Setan menagih Sukma, Rantai di tangannya berbunyi nyaring setiap meter rantainya sama gemeratak, Lepas seluruhnya, Sebelas biji sama melesat berpencar, Di tengah keluh dan rintihan kejut orang banyak, Sekui, Kiaohong dan Yeuhoat bertiga masih sempat menghindar, Lima orang dari tujuh penggodam yang masih ketinggalan hidup, Serta jago-jago yang baru terjun ke tengah gelanggang sama roboh saling tindih, Sembilan jiwa sekaligus melayang bersama, Saking murka sampai pucat muka hair cun, Sambil berteriak-teriak kalap goloknya membacok serabutan, Siang Chin menjengek, Laksana anak panah tiba-tiba ia melambung ke udara dan berjumpalitan dua kali lalu meluncur turun jauh ke belakang sana, Sekati kaki menutup pula, Bayangannya berkelebat terus menghilang tanpa bekas, Sambil merabat pipinya yang melapuh sokui berteriak geram, Kejar laki-laki berdandan sastrawan bersama Yeuhoat dan lain segera mengudak ke sana, Tapi Haed Khan sendiri justru menghentikan langkah, Sorot matanya menatap liongbuntu, Katanya dengan menghela nafas, Tak perlu kejar, Tak mungkin bisa menyusulnya, Kongsun kiawhang tertunduk sedih, Katanya rawan, To'ako, Siawte yang menimbulkan kesulitanmu ini titik. Haed Khan mengheleng, Katanya, Kenapa Hyante bilang demikian, Adalah pantas kalau kita saling bantu sekuat tenaga. Kalau tidak, Apa artinya kita bersumpah setia sebagai saudara diam sejenak, Akhirnya Kongsun kiawhang berkata pula dengan muram, Bagaimana juga karena urusan Siawte sehingga Ceng Suong San Ceng jatuh korban begini banyak, Betapapun membuat Siawte tidak tenteram titik guam air muka haed chun, Katanya, Jangan dipersoalkan lagi, Cukup sampai di sini, Kita harus berdaya membunuh keparat itu, Apa gunanya saling menyesali? Yang Mati toh takkan bisa hidup kembali titik dari belakang, Tampak sekui mendatangi dengan langkah lemas, Sementara hadirin yang sedar bugar sibuk menolong kawan-kawannya yang terluka dan mati, Di bawah penerangan obor, Keadaan masih ribut dalam suasana duka dan dendam. Tiba di depan kedua orang, Sekui berkata dengan lesu, Ceng Cu, Tujuh godam kepercayaanmu tiada satupun yang ketinggalan hidup, Harkin menyeringai, Katanya, Biarlah, Tiada peperangan yang tiada korban, Seorang jenderal pun akhirnya harus saja di medan laga, Beginilah insan perselatan yang berkecimpung dalam percaturan kangong, Mati atau hidup beginilah jadinya, Ia mendongak memeriksa cuaca, Malam masih gelap, Sudah hampir kentongan keempat, Saat-saat paling gelap sebelum Fajar menyingsing. Sekui menghelan napas katanya, Sokehengte, Liti, Angkau maki, Demikian pula Siang Jiong Hoa Seng, Itiopian Chohyong, Siang Chuhok semuanya gugur, Masih ada pula 7-80 korban lainnya, Suruh mereka bersihkan tempat ini, Penjagaan diperketat, Semua harus lebih waspada, Begitu ada berita harus cepat kumpul, Daerah penting harus dijaga lebih keras, Demikian pesan haitkan dengan lesu PJSD hilang mendekat ke tempat ini. Sekilas pasang kuping Siang Chin lantas tahu ada 3 orang yang kemari, Malah semuanya adalah perempuan. Langkah ketiga orang berhenti di ujung sana, Maka didengarnya suara merdu berkata, Coba lihat, Kamar ini memang harus segera dibersihkan, Tua bangka itu selalu melalaikan tugas dan mencari alasan belaka, Beberapa hari lagi tol Asyaoya dan burunya akan segera pulang, Tempat sekotor ini mana boleh ditinggali, Sebuah suara lagi berkata lembut, Bongcu, Beberapa hari ini hati kita kebat-kebit, Suana selalu tegang. Hanya aku saja yang selalu riang dan ingin membersihkan kamar, Lekaslah kau bersihkan kamar ini sekedarnya saja, Suara merdu tadi cekikikan, Katanya, Ah, tidak. Loya sudah berpesan suruh aku membersihkan betul-betul, Kalau kepalang tanggung aku bisa dihukum. Sian Ho, Pergilah kau ambil kain dan ember, Akanku sapu dulu kamar ini, Lalu kamar yang lain titik. Seorang mengiakan terus berlari pergi. Suara lembut tadi berkata pula, Nah kerjakan tugasmu, Aku akan periksa kamar sebelah, Sudah lama aku tidak kemari. Titik langkahnya beranjak ke sini, Tak lama kemudian seorang gadis semampai tampak muncul. Tak heran suara gadis ini seperti sudah dikenalnya, Waktu siang cin mengintip, Yang datang ini ternyata adik sekui yang mengaku bernama sepin. Sungguh kebetulan. Tanpa hiraukan keadaan sekelilingnya yang kotor sepui duduk di sebuah kursi berlapis kulit rase yang berdebu, Bersandar sambil memejamkan mati seperti melepaskan lelah, Kejap lain, daun pintu terdorong buka pelan-pelan dan mengeluarkan suara berkeriut. Semula sepin memici mata memandang ke arah pintu, Yang terbuka, Tapi seperti disengat lebah dia berjengkat dengan muka tegang dan mata, Terbeliak mengawasi wajah siang cin yang lempuh berhias jalur-jalur luka, Sampai sekian lama dia berdiri melenggong. Dengan tersenyum siang cin berkata, Selamat bertemu, Nonasik bergegas sepin melangkah ke sana serta merapatkan pintu, Dengan gopoh dia membalik dan berkata dengan suara tertahan, Hai, kau, kenapa kau masih belum lari-lari? Jawab siang cin heran kenapa lari sepin berkata dengan lirih, Mereka sedang mencarimu kemana-mana, Setiap tempat setiap pelosok ada orang mencarimu, Nyalimu sungguh besar, Berani sembunyi di sini, Awas! Siang cin tertawa, Katanya, kita kan musuh, Akan hidup atau mati dibunuh mereka. Kan tiada sangkut pautnya dengan kau, Buat apa kau berkhawatir? Malah, sepin melenggat, Setian saat dia berdiri menjublek, Memang mereka adalah musuh, Mati hidup lawan, Kenapa harus diperhatikan? Tapi apa betul tiada sangkut paut? Kenapa pula dirinya merasa khawatir? Seharusnya dia berteriak memanggil orang, Tapi kenapa tidak dia lakukan titik? Ya Tuhan, Sungguh memalukan titik. Mendadak merah mukanya, Dia menunduk sambil meluruskan kedua tangan. Siang cin mengawasinya dengan pandangan geli, Katanya lirih, Nonasok, Pertama kemohon bantuanmu, Carikan makanan untukku, Sudah empat hari sebutir nasi pun belum kemakan, Sepin terperanjat, Tanpa terasa hatinya pedih, Katanya, Hi, Hampir empat hari kau tidak makan? Ya Allah, Bagaimana kau kuat bertahan? Umpama kau ingin menyiksa diri juga tidak boleh titik. Siang cin geleng-geleng kepala dengan senyum getir, Katanya aku kan bukan orang gila, Masa menyiksa diri sendiri? Beginilah pelayanan engkohmu sejak aku berada di Liong Ongelau, Engkohku tidak memerimakan padamu, Tanya sepin dengan terbeliat. Tidak mungkin sudah lah, Ucap siang cin, Tak usah berbincang soal ini, Tolong nona carikan makanan dan minuman saja. Sepin tertawa, Katanya, Kau tidak takut akan kulaporkan dirimu siang cin, Jatuhkan diri di atas kursi, Katanya malas, Terserah, Mereka tak mungkin menangkapku, Peristiwa semalam tentunya juga sudah kau saksikan, Berubah rona muka sepin, Katanya merinding, Kau begitu kejam, Dari tempatku ku dengar jeritan dan lolong kesakitan para korbanmu, Sungguh menggiriskan dan mendirikan bulu roma, Darah dan senjata bercecer di tanah, Sampai terang tanah baru selesai dibereskan, Taman di belakang perkampungan bertambah gundukan tanap, Korban yang jatuh sebanyak itu, Siapapun takkan percaya bahwa semua itu buah karyamu seorang titik. Dengan lesu siang cin mengembus nafas, Katanya, Semula tiada keinginanku berbuat begitu, Mereka yang memaksaku, Hening sebentar, Akhirnya sepin berkata, Tunggulah sebentar, Akan ku carikan makanan untukmu, Tampaknya kau sangat letih titik. Terima kasih, Kata siang cin. Sebelum keluar sepin menoleh dan berkata lirih, Oh, ya, Kamar di sini akan dibersihkan, Sebentar mereka akan kemari, Lebih baik kau mencari tempat lain, Tempat yang agak tersembunyi titik. Siang cin menuding ke atas, Katanya, Di atas loteng bagaimana sepin melirik ke atas, Katanya, Tunggu sebentar, Aku akan segera kembali, Dengan hati-hati dia lantas keluar, Serta merapatkan pintu pula. Siang cin berdiri, Tapi dia tidak segera naik ke atas loteng sekilas, Dia periksa keadaan kamar ini, Tiba-tiba dia meloncat ke atas belandari yang lebarnya setengah kaki, Cukup untuk mendekam di sana. Selama delapan, Tahun berkecimpung di Kanghou, Boleh dikatakan, Siang cin sudah kenyang akan asam garam kehidupan insan persilatan, Bahaya macam apa yang tak pernah dialaminya. Hubungan antar manusia, Pergaulan antara sesamanya, Meski lahirnya dia hadapi sewajarnya, Tapi diam-diam ia cukup waspada, Ia tahu apa artinya perasaan dan simpatik ini, Tahu dalam keadaan bagaimana rasa simpatik itu akan berkembang, Semua ini membuatnya lebih hati-hati dan waspada, Dia tidak ingin terjatuh pula ke tangan musuh dan meronta di ambang neraka. Baru semalam dia kenal sopin, Malah orang adalah adik musuhnya, Bila dalam keadaan seperti ini sepin tidak melapor rengkohnya, Kalau mau ditanya apa sebabnya, Kemungkinan inilah rasa simpatik dan pemujaan pada seorang pahlawan Atau mungkin pula limpahan rasa budekasih terhadap sesamanya, Atau mungkin pula karena adanya kontak perasaan antara laki-laki dan perempuan yang sukar untuk dijelaskan. Siang Chin menunggu dengan sabar, Padahal lapar dan haus hampir membuatnya gila, Selamanya tak pernah disadarinya bahwa betapa besar padahnya makan dan minum bagi manusia, Koma-koma apa pula yang ditunggu Siang Chin disarang musuh. Siapakah dan tokoh macam apakah guru Kiang Ling? Siapa pula budak yang dimaksud Haid Chun yang perlu dilindungi itu? Terima kasih telah menonton!